Pemirsa Marki Keberangkatan Haji Tahun Sewu Patangatus Patang Pulutuluh Hijriah atau Rongiwuro Likur, Kementerian Agama Kota Cirebon, Gelar Sosialisasi Pelunasan Bipih. Ning tahun kien, Kota Cirebon cuma oli separoh sing kuota haji tahun Rongiwuro Pulu, yaitu cuma satu seket wolu jamaah. Marki Keberangkatan Jemaah Haji Ning Tanah Suci, Sing Kota Cirebon, calon haji Dinjaluk segera ngelunasi biaya perjalanan ibadah haji Bipih. Dalam Sosialisasi Pelunasan Bipih Kota Cirebon, Ning Gedung Islamic Center Cirebon ICC, Kepala Kementerian Agama Kemenang Kota Cirebon Mohamad Ahsan ngejelasakan, tahun kien kuota haji Kota Cirebon cuma separoh sing kuota tahun Rongiwuro Pulu, yaitu satu seket wolu jamaah. Sejeni oli kuota separoh, ditambah jamaah kang diolihakan mangkat, cuma ning esore usia sewidak lima tahun, sedangkan kang ning seduwure sewidak lima tahun, ditunda tahun mengarep, atawa sampe ana informasi mangkate selanjute. Kang go pelunasan biaya haji rencanai dipai waktu mulai sanga sampai Rongpulumei Rongiwuro Likur. Calon jamaah haji kang go gage ngelunasi biaya perjalanan haji, karo total hampir patang puluh juta. Pihak yang ngarepakan jamaah haji kang bakal mangkat ning tanah suci kang go mula yang ngelakukkan persiapan, baik secara fisik dan mental. Kenang ibadah haji kien nembe pertama kali sengawit pandemi COVID sang alas. Rencanai calon jamaah haji Kota Cirebon masih dalam kelompok terbang Telung Pulu Telu, kang bakal mangkat ning tanah suci tanggal 14 Juni Rongiwuro Likur. Kenang beli menuhi siji kloter dari jamaah Kota Cirebon klotere gabungan karo jamaah haji Kabupaten Cirebon. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon Pemirsa 14 kandidat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Cirebon melu seleksi dalam bentuk presentasi makalah. Mereka diuji ning limang tim panitia seleksi sing pirang-pirang latar belakang. Tempat tenning aula Madya Islamic Center Cirebon ICC, 14 kandidat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Cirebon ngejalin tes seleksi rebu awan. Mereka melu seleksi dalam bentuk presentasi makalah sewise melu tes tertulis suingi. Pirang-pirang aran sing inkamban diantara M. Taufik, Nasuka Fakih, Lan Fatihul Muhadi. Sementara anak aran-aran calon komisioner kang melu seleksi diantara Arief Rismawan, Hamdan, Tuti Alawiah, Bambang Wirawan, Sunardi, Mohamad Arief, Hasan Sadli, Sri Hanggarani, Lan Pirang-pirang Aran Sejene. Ketua pansel pimpinan Basnas Kota Cirebon, Suti Senangomong, dinakian pansel ngelaku akan seleksi kanggo 14 kandidat pimpinan basnas. Mereka ngelaku akan presentasi makalah ning arpane limang pansel tentang basnas mengarepe kayak apa. Sekretaris pansel capim basnas Ahmadiyani nambahakan proses seleksi kien dilakukan selama Telung Dina, mulai tanggal 10 sampai Rolas Mei mengarep. Diharepakan pimpinan basnas mengarepe luwi kredibel, amanah, lan bersinergitas demi kemajuan basnas Kota Cirebon. Sementara kuon, sing hasil seleksi kuon pansel bakal milih 10 aran. Kanggo selanjutnya diserahakan ning wali kota. Suisi kuon wali kota bakal ngirimakan ning basnas pusat. Aran-aran kangwis kepilih, kanggo dilakukan validasi. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon. Pemirsa informasi Sejenia bakal hadir Sawi Sejenia dan Niki, tetap tanggwawara Basa Cirebon.